Keakraban Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dalam gala Diner KTT World Water Forum ke-10 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, GWK, Bali, Minggu, 19 Mei 2024, menjadi sorotan. Hubungan Jokowi belakangan ini disebut-sebut renggang dengan PDIP setelah Pilpres 2024. Jokowi selaku kader PDIP dinilai berpihak kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Padahal PDIP, partai yang membesarkan Jokowi hingga menjadi pucuk pimpinan di Indonesia mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kini, Prabowo Gibran pun sudah ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024. Tentunya keakraban Jokowi dan Puan di acara WWF memberikan isyarat tersendiri di tengah Prabowo Gibran bersiap menentukan kabinetnya. Diketahui sebelum gala Diner WWF di Bali, Jokowi terlihat menyambut langsung kehadiran Ketua DPR Puan Maharani. Keduanya pun berjabat tangan disertai senyuman, setelah turun dari mobil yang ditumpanginya, Puan terlihat mengenakan kebaya berwarna putih di padurok batik. Saat tiba, Puan disambut barisan pasukan kehormatan dan diiringi musik penyambutan selama berjalan di karpet merah. Presiden Jokowi yang mulanya berdiri menunggu di lokasi penyambutan terlihat bergerak menghampiri Puan, padahal ketika menyambut para delegasi asing, Jokowi tetap berdiri di tempatnya, Jokowi terlihat mengenakan kemeja. Batik coklat lengan panjang dipadu celana panjang hitam, Puan dan Presiden Jokowi kemudian terlihat bersalaman dan saling tersenyum saat berjumpa. Keduanya sempat berbincang sejenak dan Jokowi bercanda sambil menampilkan gestur joget di depan Puan hingga politikus PDIP itu tertawa, keduanya lantas melakukan sesi foto bersama, kemudian berjalan beriringan memasuki lokasi gala dinar. Puan Maharani mengaku dirinya selalu berkomunikasi dengan Jokowi selama menghadiri acara di Bali. Namun, Puan memastikan selama bersama Jokowi dirinya tidak membahas soal politik. Ia pun tidak mengungkap bisik-bisik dirinya dengan Jokowi dalam pertemuan tersebut. Tentunya, keakraban kepala negara dan kepala legislatif tersebut memiliki makna tersendiri. Menyikapi keakraban Puan Maharani dan Jokowi, ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengatakan pertemuan tersebut menggambarkan wajah Indonesia. Terlepas dari perbedaan apapun, karenanya, menurut Said, pertemuan Jokowi dan Puan adalah keniscayaan, Said tak menjelaskan secara detail apa yang dibahas Jokowi dan Puan dalam pertemuan itu. Said pun menuturkan pertemuan dengan Jokowi adalah bukti kematangan jiwa kepemimpinan Puan. Dia menjelaskan ke-10 TH World Water Forum, WWF, 2024 atau Forum Air Dunia ke-10 dihadiri beberapa kepala negara, puluhan menteri, dan ribuan delegasi, Said menilai sudah sepatutnya Puan dan Jokowi bertemu dalam acara tersebut. Sebab keduanya pemimpin formal negara, dia berharap pertemuan Puan dengan Jokowi menjadi teladan bagi seluruh masyarakat Indonesia, Said mencotohkan para pendiri bangsa. Seperti Bung Karno, Bung Hatta, Amir Sharifuddin, Syahrir, Natsir yang kerap berbeda soal langkah politik, terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, mengapresiasi sikap Puan Maharani dan Jokowi. Dasko juga menilai sudah seharusnya para elit maupun pejabat negara saling menunjukkan sikap yang harmonis.